Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ada di Baga nih, daerah Pertamina Kali ini, saya baru tau nih guys Kalau ikan tembang itu dagingnya mengandung pospor Mengandung pospor Nah ini adalah sisa buntut ikan tembang yang dagingnya itu sepilet Karena tembangnya udah mati Awalnya tembangnya hidup Dapet dari kotrekan Pas saya dateng ke Bagaan, sore-sore lah saya ngotrek Dapet tembang satu-satu-satunya Terus saya koncerin Berhubung malamnya ada badai, hujan Konceran saya gak disambar-sambar tuh Pas saya cek Udah 3 jam lah Saya koncerin Tembangnya mati guys Mau cut Saya pilet Nah setelah saya pilet Tiba-tiba Saya mati nih lampu senter saya guys Kok di balai ada yang nyala-nyala Saya penasaran nih guys Saya rabah-rabah Setelah saya ambil, saya nyalain senter Oh, buntut ikan tembang Jadi buntut ikan tembang Atau daging tembang Sisiknya itu mengandung fosfor guys Walaupun tembangnya udah mati Tapi kondisinya kondisi segar ya guys Kalau gak percaya Boleh dibuktiin di bagan guys Di tempat gelap Tembang yang masih segar ya Yang baru dapet Motrek Terus kita koncerin Mati Tapi masih segar Kita pilet Nah setelah dipilet Tengah malam Atau siasana gelap nih Matiin senter semua Nah terus nih Buntut tembang Ambil ditangankan Tekap begini guys Tekap begini Nah ini nanti dia nyala nih Dia nyala nih Nyala kayak starlet Istilahnya glow in the dark Nyala dalam gelap Begini guys Ini nyala nih Nah bukan cuma daging atau buntut Sisiknya juga sama guys Nyala guys Oke Kalau gak percaya Boleh dibuktiin sendiri ya guys Untuk Komen dan sarannya Boleh ditulis di kolom komentar Oke guys Selamat mancing guys Ini hanya berbagi informasi aja ya Gak penting-penting banget sih Cuma berbagi informasi aja Oke guys Oke buat kalian yang suka video ini Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Oke Terima kasih Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax